Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terus meluas. Hingga pekan ini Dinas Peternakan Kabupaten setempat mencatat secara kumulatif hewan ternak yang sudah terjangkit virus PMK sebanyak lebih dari 1.500 ekor. Guna mencegah penyebaran virus tersebut, Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Tuban mengeluarkan kebijakan berupa penutupan sementara sejumlah pasar hewan. Penutupan aktivitas jual-beli ternak di pasar hewan ini akan dilakukan selama 2 pekan. Sejumlah pasar hewan yang dilakukan penutupan diantaranya adalah pasar hewan di Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Kerek, serta pasar hewan di Kecamatan Semandi. Sementara itu untuk mengantisipasi datangnya pedagang hewan dari luar kota ke pasar-pasar hewan yang ada di Tuban, aparat gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP Kabupaten Tuban disiap siagakan untuk berjaga di sejumlah pasar hewan yang dilakukan penutupan itu. Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Pertanian Kabupaten Tuban, Pipin Diah Larasati menjelaskan, Penutupan pasar hewan merupakan kebijakan bersama dari lintas sektor sebagai salah satu langkah dan upaya untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus PMK. Dari populasi yang terancam itu 350 ribu, sebetulnya kalau dilihat angkanya kecil, tapi angka kecil itu karena ini penyakit menular, ini juga sudah harus kita anggap sebagai ancaman. Berarti seluruh pasar di Tuban, pasar hewan.